BANDARA SULTAN TAHA JAMBI Penyisiran sejumlah objek vital di Jambi merupakan instruksi untuk siaga 1 pasca bom di Ibu Kota. Selain Bandara Sultan Taha Jambi, penyisiran juga akan diperketat di pusat keramaian dan jalur perbatasan yang akan masuk ke Provinsi Jambi. Ya, bandara ini memang pintu gerbang dan objek vital yang perlu kita amankan. Jadi memang ini adalah pintu masuk yang harus kita betul-betul amankan. Jadi kita perketat. Bicara berapa hari, Pak? Terus, kita laksanakan sampai situasi betul-betul aman dan kondusif. Selain Bandara, Pak? Ada, jadi mal, objek-objek vital lainnya di Pertamina kita-kita jaga dan perlu kita laksanakan patoli, sambang, tempat-tempat ini. Dari kegiatan penyisiran yang berlangsung 2 jam tersebut, petugas gabungan tidak menemukan benda mencurigakan yang diduga teror bom di objek vital di Bandara Sultan Taha Jambi. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan.